Oh 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 Mohon subscribe channel ini dulu Supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas indonesia Kiamat besar dan super dahsyat menimpa korea selatan Jelang lawan timnas indonesia besok lusa Support korea selatan Sam auto menangis kejang usai melihat ini Tonton video ini sampai selesai Kamu akan puas melihatnya Ini janji serius Shin Taeyong saat timnas indonesia U23 Hadapi korea selatan di perempat final piala asia U23 2024 nanti Shin Taeyong melempar janji kepada para fans timnas indonesia U23 Menjelang pertandingan kontra negaranya korea selatan Pada babak perempat final piala asia U23 2024 nanti Squad Garuda muda sukses mencetak sejarah dengan mencapai perempat final di piala asia U23 2024 Dalam keikut sertaan perdana mereka di turnamen ini Kepastian itu direngkuh seusai kemenangan telak dengan skor 4-1 atas Jordania Pada minggu 21-4 lalu Yang membuat Indonesia finish kedua di grup A Tepat di belakang sang tuan rumah Qatar Shin Taeyong telah berkata bahwa dirinya berupaya mengincar kelolosan ke olimpiade Paris 2024 Yang berarti Indonesia harus mencapai setidaknya semifinal untuk memiliki peluang emas tersebut Namun di babak perempat final nanti Timnas Indonesia U23 berpotensi dijegal oleh tim kuat korea selatan Yang keluar sebagai juara grup B Kendati begitu Shin Taeyong tidak gentar dan berjanji Bahwa anak-anak asuhnya pasti akan mengerahkan kemampuan mereka seluruhnya Terlepas dari hasil akhirnya adalah kemenangan atau kekalahan Saya katakan kepada mereka bahwa kami harus bermain dengan kepercayaan diri Dan ini akan sangat membantu kami dalam hal kepercayaan diri untuk berjuang di perempat final Terlepas apakah kami akan menang atau kalah Kami akan mengerahkan 100% kemampuan di lapangan Tandas pelatih berusia 53 tahun itu Pemborong dua gol Marcelino Ferdinand ketagihan cetak sejarah usai Timnas U23 Indonesia Lolos ke delapan besar Piala Asia U23 2024 Makin menyalakah pemain KMS KD Inse Marcelino Ferdinand Ketagihan cetak sejarah usai Timnas U23 Indonesia Yang berstatus debutan di Piala Asia U23 2024 Sukses melangkah ke perempat final dengan status runner-up grup A Timnas U23 Indonesia tercatat mengumpulkan 6 poin dari 3 pertandingan Pada laga pamungkas grup A Piala Asia U23 2024 Timnas U23 Indonesia melibas Jordania dengan skor 1-4 di Stadion Abdullah bin Khalifa Gol Timnas U23 Indonesia diciptakan oleh Marcelino Ferdinand Menit ke 23 penalti 70 Witan Sulaman 40 Dan Komang Teguh 86 Sementara gol balasan Jordania dicetak Justin Hubner bunuh diri Dalam kurung 79 Ini adalah kali pertama bagi kami melaju ke perempat final di Piala Asia U23 Pada keikut sertaan perdana juga Ucap Marcelino Ferdinand Selesai pertandingan Saya harap hasil ini akan membawa perubahan yang lebih baik Bagi sepak bola Indonesia Dan semoga kami bisa terus membuat sejarah baru Sambung mantan pemain persebaya Surabaya itu Menurut Marcelino kemenangan besar atas Jordania pantas dirai timnas U23 Indonesia Pasalnya penampilan timnas U23 Indonesia jauh lebih baik daripada skuad asuhan Abu Zemaito Saya sangat bangga Tutur Marcelino Doanya terkabul Presiden Jokowi puji setinggi langit permainan timnas U23 Indonesia Usai menang telak atas Jordania Presiden Jokowi dodo angkat bicara usai timnas U23 Indonesia Menang 4-1 atas Jordania dalam laga Pamungkas Grup A Piala Asia U23 2024 Timnas U23 Indonesia menang melalui gol Marcelino Ferdinand 23-70 Witan Sulaman 40 dan Komang Teguh 86 Satu gol hiburan Jordania dicetak oleh gol bunuh diri Justin Hubner pada menit ke-79 Kemenangan ini membuat timnas U23 Indonesia melaju ke babak perempat final Piala Asia U23 2024 Jokowi memuji permainan timnas U23 Indonesia pada laga tersebut Jokowi juga puas timnas U23 Indonesia bisa mencetak banyak gol ke gawang Jordania Jadi dapat 4 gol lah kita bagus-bagus kata Jokowi Bisa membangun strategi untuk mencetak gol saya kira juga bagus lanjutnya Jokowi sejak minggu sore atau beberapa jam sebelum laga kontra Jordania Sudah meminta masyarakat untuk berdoa bersama agar timnas U23 Indonesia tampil maksimal kontra Jordania Ya kemarin kan sudah saya sampaikan Ujar Jokowi Kita berdoa bersama-sama agar terjadi gol yang sebanyak-banyaknya Dan juga jangan ada kartu merah Ya semuanya dikabulkan Allah SWT Presiden Jokowi juga tak ketinggalan mengucapkan selamat di akun Instagram pribadinya Kerja keras hebat ditunjukkan oleh tim Garuda Muda dalam gelaran Piala Asia AFCU-23 Ujar Jokowi di akun Instagram pribadinya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!